Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan memberkati semua pemirsa Klavos Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berbicara lah bagi kami, kami siap mendengarkannya Rauh Kudus tuntun dan sertailah kami selalu untuk menangkap firman Tuhan Amin Bagian firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 6-7 Demikian bunyi firman Tuhan Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri Yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka Untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkanlah dan tegukanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu Oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Tuhan merencanakan kehidupan saudara dan saya Ada dalam rancangan demi sejahtera dan sukacita Tuhan menyatakan saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini Untuk berkuasa dan memerintah Itu artinya apa yang dia rancang bagi kita Tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga dan apapun juga Nah oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa ada pada rancangan Tuhan Yang membawa kita untuk hidup berkuasa dan memerintah Firman Tuhan mengajak kita Mari kita menjaga hati kita Mari kita tetap hidup tekun pada setiap perkataan-perkataan firman Tuhan Demikian halnya dikatakan kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa Untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah kanaan Dan semua yang dilakukan oleh Yosua firman Tuhan katakan Bahwa Yosua akan mengalami keberuntungan Artinya dia akan bisa mampu membawa mereka masuk ke tanah kanaan Ayatnya yang ketujuh dikatakan Hanya kuatkanlah dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Nah oleh karena itu hal yang harus dilakukan oleh Yosua Menjaga hati agar dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Artinya saudara ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya Kalau kita mau hidup kita berhasil Kita mau apapun yang kita lakukan itu diberkati Tuhan Ada dalam rancangan Tuhan yang telah Tuhan rancang bagi kita Mari kita belajar untuk berpegang teguh pada setiap perintah-perintah Tuhan Saudara dan saya tentu sudah mendengarkan firman-firman Tuhan Yang diberikan bagi hidup kita Pastikan apa yang kita dengar Apa yang kita terima itu kita ambil di dalam hidup kita Dan kita merenungkannya di dalam seluruh kehidupan kita Berjalan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita Sehingga ketika kita berjalan pada perintah Tuhan Kita tidak akan mungkin menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri Ada banyak orang dia menjalani perjalanan kehidupannya Tetapi banyak kegagalan yang dia terima Itu karena dia tidak memiliki kebenaran di dalam hidupnya Pastikan kita memiliki kebenaran di dalam hidup kita Artinya firman Tuhan haruslah menjadi kehidupan bagi setiap kita Sehingga saudara dan saya mampu berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Sehingga apa yang Tuhan rancang bagi kita Itu yang akan kita miliki di dalam seluruh kehidupan kita Ingat saudara, karena Tuhan yang merancang kita Maka kita harus hidup seperti apa yang dia inginkan Supaya kita ada pada rancangannya Oleh karena itu mari belajar Untuk tetap memiliki hati yang teguh kepada setiap perkataan-perkataan firman Hidup berpegang pada setiap perkataan-perkataan firman Jangan pernah meragukan firman Dan jangan pernah tidak percaya kepada apa kata firman Tuhan Supaya perjalanan hidup saudara dan saya Akan terus mengalami keberuntungan di dalam setiap kehidupan kita Karena Tuhan tidak merancang kita untuk gagal Tapi dia merancang kita untuk mengalami kemenangan di sepanjang perjalanan hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita Firman yang jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih kami percaya rancanganmu ya dan amin dalam hidup kami Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap menjaga hati kami ada pada firman Tuhan Sehingga kami tetap ada pada rancangan Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua